jumpa lagi dengan saya kaperindo service channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika di video kali ini ceritanya kita dapat servisan magicom lagi nih mereknya kenapa lagi kick on loko kick on ya metode ya buh bahasanya bahasa kelek minti ini kok penyok ya temen-temen korban KDRT penyok ya penyok ini kerusakan magicom kali ini enggak bisa ngangetin kalau untuk masak masih bisa weh pancinya sakti penyok toy punya penyok juga enggak masalahnya sebenarnya yang penting masih bisa diklik apa-apa yang ini yang jadi masalah mungkin ya penyok Coba kita cek pakai aku kali 100 enggak ada tanda-tanda naik tapi kalau dimasakin naik Oke bener kerusakan di bagian masaknya emasaknya apa jenisnya ngangetinnya ini di bolongan bautnya posibanya nilang ini ya Hai coba dikelantai dulu ya soalnya tidak ada tanda-tanda apa namanya tempat baut baut untuk membuka dulu button nenten apa ini ya Oh iya ini belum pernah terbuka ya nih bolongannya di sini pakai baut skrup pakai obeng plus untuk membukanya Oke setelah dibuka yuk kalian bisa mencari selah untuk mencongkelnya nanti bang selahnya bang ya dicariin Oh ini ada celah cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk hab lalu ditangkap ada fosil cicak kemudian ini dia cuman pakai model elemen elemen sambung bawah doang ya nggak pakai elemen atas ya modelnya nih elemennya kayak gini halah-halah elemennya pedat ilmu namanya pedat yang penyok kita benerin dulu oke sudah kita kasih tahu nih elemennya nih angin nggak ini Oh penak undirannya oke kita untar dulu cut nih lemainnya nih ini dilepas dulu ini beluk bentuk elemen penghangatnya seperti ini ini bisa jadi putus di bagian sini nih soalnya Hai ini cuman pronggul di sini tapi es oke kita nggak mau ambil resiko ngelepas terus nempel body malah bisa nyetrum dan sebagainya kita akan ganti ini nominalnya 220 volt 30 sampai 33 W atau 30 watt ya nih oke kita ambilkan elemen yang baru lalu kita pasang hai hai ini dia kita sudah ambilkan elemen yang baru ini yang lama ini yang baru oke tulisannya ini malah 44 lagi merapa pola lebih besar lebih bagus 220 volt 40 W oke ini tinggal dipasangkan di tempatnya semuanya semula seperti ini oke tak bau dulu sebentar di bau desing rotor karaten ya oke lep lebih selanen baldi oke perlahan sembari nyari selanen baldi dan kawan-kawan oke sebelum kita pasang kabelnya kalian wajib cek pakai aku siapkan aku nah ini udah ya jalan ya jadi elemen yang kita beli itu kita pastikan dulu jalan kemudian yang kedua itu bodi nggak nggak bodi bodi itu nempel sama bodi itu nyambung nggak kalau nyambung yang ditakutkan kan bisa mengakibatkan apa bahasanya nyetrum nyetrum ya apa bahasanya ya pokoknya tapi sota setrom lah ini oke dipasang di tempatnya lagi ikutin bekasnya ya jadi kalian biar nggak apa jenengnya mental bingung oke set oke kita kencangkan set nyet oke kemudian yang satunya nempel di nempel di sini ya hai 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 dapat kabel ini yang warna merah ini kita kendorkan di mutus kita nggak mau ambil resiko ganti ya ganti itu ya temen-temen hai 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 pasangkan lagi Hai lesap Oke setelah itu tinggal ditutup kembali gincang bolongan bau temen kalian enak gincang dulu terus digerpin kalau udah kerap baut yang panjang tadi tinggal dimasukkan sudah kita cek kembali menggunakan AVO kita masukkan tonokannya oke kita cek oke sudah gerak kita pencet masak oke ini tidak masak cek body apa enggak biar aman oke aman kita pencet masak aman juga oke enggak ada masalah udah aman kita coba Nyalakan ngek udah posisi menghangat kita tunggu beberapa saat apa sudah terasa hangat sayang sekali kita enggak punya alat melihat tekanan suhunya ya lasernya ya untuk jelok-jelok pas musim korona kaya oke ini kuk ini ora oke kita coba cek oke sudah terasa hangat tandanya sudah jadi jadi seperti itu permasalahan kali ini hanya mengganti sebuah elemen penghangatnya model kota seperti ini model yang lama mudah-mudahan ada kesamaan dengan brand atau merek dari Magikom tersebut Hai Yaudah gitu aja di video kali ini buat kalian yang suka dengan video kayak ginian teman-teman bisa bantu kami dengan cara like comment subscribe and share mati-mati dan kunt-bye selamat menikmati